Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di mt terbiyatul adfab channel bersama saya Ahmad dari Subabja dalam kesempatan kali ini sebagaimana janji saya di part yang pertama tentang tutorial ramuan supaya suara menjadi jernih merdu nafas panjang dan suara melengking kalau tembus 5000 views akan membuat part 2 nya nah yang ini nah Alhamdulillah eh sudah tembus 5000 views saya akan menempatkan janji saya itu membuat part keduanya tapi sebelum itu jangan lupa dukung terus mt terbiatul adfab channel dengan cara mensubscribe dan aktifkan loncengnya dan jangan lupa juga like comment dan share video ini sebanyak-banyaknya Hai Allah nah langsung saja tanpa banyak masalah sih nah untuk ramuan supaya suara kita menjadi merdu maku jernih melengking dan juga nafas panjang kita harus menyediakan dulu gambir nah kamera gari-gari memang nah gambir-gambir 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 teras kudunya diakun cahit kalau yang bagus itu itu akhirnya airnya air panas karena saya malas nahir dulu ya saya pakai cahit dingin aja dan yang ketiga terima kasih terus jelas yang senang kaya jauh 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 pangkirnya ya teguk di diri nah yang pertama kita harus hancurkan dulu gambirnya di bubuken nah ini udah ada contoh yang bubuknya seperti ini jadi seperti ini bubuknya jadi seperti ini ya emang bubuknya jadi kaya bubuknya cara menghancurkannya ini dengan mutu teh dipeprek kalau ada palu ya dengan palu dengan apa saja yang penting si gambirnya bubuk setelah gambirnya bubuk sinematiknya ini memang tuh video-video kita masukkan ke dalam gelas si bubuknya nah seperti ini lalu kita tambahkan air sekitar 150 mil atau 180 mil di lupa rapat gelasnya tiga perempat gelas nah setelah ini kucek dikucek bukan di pucek ya dikucek nah dikucek sampai agak larut tapi ini bagusnya pakai air panas ya jadi biar si gambirnya cepat larut nah setelah tercampur seperti ini jangan langsung diminum tapi ini si gambirnya harus diembunkan maka saran saya kita membuatnya itu harus di malam hari jadi setelah seperti ini kita diamkan saja di depan rumah kita di luar sampai nah nantunya terkembunkan kehibunan kalau bahasa sedangnya nanti kita bangun rebun-rebun subuh-subuh bangun diminumnya bangun tidur sebelum kita mau makan apa-apa dan minum apa-apa diminum langsung jadi sebelum waktu subuh diminumnya jadi ini si gambirnya sudah terkembunkan ya jadi sekali lagi biar lebih jelas setelah seperti ini jangan langsung dulu diminum tapi diembunkan dulu diminumnya pas bangun tidur subuh-subuh ya kalau yang bangunnya subuh bangun jam 6 ya jam 6 minumnya bangun jam 7 ya jam 7 tapi setelah minum ini kalau bangun jam 6 jam 7 kodohan subuhnya ya fungsi dari gamir ini adalah menguatkan suara perut kita biar kita kuat nada tinggi suara perut nanti akan terasa kalau anda sudah meminum ramuan gamir ini akan ada sedikit mual ya muntah sedikit wajar tapi muntahnya itu mengeluarkan kontoran atau lendir yang merusak atau mengganggu suara dan pernafasan kita nah jadi gambir juga bisa sebagai alat untuk murah alami bisa ya nah bercerita sedikit kemarin juga saya mengalami suara itu yang sebelum bulan Robi malawal besrak suara saya sedangkan jadwal manggung Alhamdulillah cukup banyak saya juga sempat bingung nah saya berhati-hati dengan meminum gamir dihubungkannya dihubungkan Alhamdulillah suara saya menjadi sedikit demi sedikit membaik dan bisa mengembarkan ada tinggi lagi supaya lebih memperyakin mari kita coba saja bismillahirrahmanirrahim 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 botol BMS bismillahirrahmanirrahim 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 Dicekukan sekian Mohon maaf Bila ada kata-kata yang kurang berkenan Sekali lagi Jangan lupa dukung channel ini Dengan cara mensubscribe dan aktifkan loncengnya Dan juga like, komen, dan share Video ini sebanyak-banyaknya Semoga Bermanfaat Saya Peri Subangja Ahmad Peri Subangja Mohon komit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh